Oke guys jadi sekarang saya akan membuat review tentang membedakan antara kogan yang asli atau yang KW kamera action cam ya berhubung banyak yang minta buatkan terutama teman-teman saya tadi saya buatkan videonya Nah kalau sekilas seperti ini tampak tidak ada beda ya tampak samping-samping sini samping kirinya depan atas bawah belakang Nah kalau dari fisik memang tidak kelihatan guys jadi untuk kita tahu apakah asli atau palsu atau KW Nah salah satu untuk melihat ciri fisiknya itu kita buka aja guys buka biasanya kalau yang ori itu untuk dari casingnya ya tuh kalau dari ciri fisik casing waterproofnya tidak begitu kelihatan cuma kalau untuk yang ori ini dia kalau dibuka itu lebih keras lebih lengket dibanding yang KW saya nggak tahu ini memang sama-sama tahan masuk ke dalam air tapi ini tidak yakin saya sampai 30 meter kalau ini Insya Allah itu ya untuk casing anti-airnya ini persis nih Nah kogan juga ngeluarin seri enggak cuman seri yang seperti ini yang 4k dia juga ada 4k yang satu lagi yang ada layar LCD di depan yang ini LC yang belum ada LCD depan inilah edisi yang sebelumnya nah yang ini mirip sekali sama kogan mirip Hai ini tidak ada merek kogan tapi biasanya ada juga yang ada tulisan kogan tapi ciri fisiknya yang mirip ini kalau dari fisik mirip ya Hai samping Oke depan beda yang membedakan itu dari beratnya juga sudah berbeda ya berbeda sekali untuk berat nah optik untuk lensanya sendiri bisa dilihat yang ini agak sedikit melengkung yang ini datar dari optiknya sini yang asli itu melengkung yang Oh kalau itu datar saja Hai juga untuk kualitas gambar juga kelihatan sekali Oke kita Nyalakan untuk layar ya kalau yang kawai biasanya ada juga yang layarnya kecil ini akan ini kawainnya hampir kawai super ya yang kawai ini ori ya tanya kan Oke sudah nyala ya yang ori itu tulisannya kogan tapi tidak menutup kemungkinan yang kawai juga ada yang mengeluarkan tulisan kogan saat loading masuknya nah untuk kualitas videonya sendiri kelihatan kualitas gambar yang ditampilkan di layarnya lihat ini ya Hai nah untuk kualitas video video jauh sekali berbeda untuk tampilan menunya settingan ini settingan resolusinya bisa kita setel hingga 4k tetapi mau 4k pun tetap aja kualitasnya itu VGA ya celek nah untuk resolusi video mori ini saya maju setel 720p yang masih ada 4k 30 fps nah bisa dijajal sendiri nanti ya guys untuk yang ori dan kawai itu jelas sekali Hai jelas sekali perbedaannya barat malam dan siang kalau dari bentuk fisik sih hampir mirip tapi untuk kualitas gambar jauh sangat kita coba tes aplikasi kogan dengan kamera kawai ya kamera action cam yang kawai ya untuk mengaktifkan wifi sama sama seperti mengaktifkan wifi yang ada di kamera kogan original nah kita cari wifi nya oke ini ya wifi nya kata sandinya tuh ada 12345678 oke gabung oke sudah bergabung ya Nah untuk ini aplikasinya coba kita cek ya tes tes oke wifi loading ya guys apakah bisa atau tidak tidak bisa jadi untuk kamera action cam yang kawai tidak bisa menggunakan kogan APP nah itu untuk ini ya untuk kita melihat dari sisi aplikasi jelas sekali kawai yang kawai itu tidak bisa menggunakan aplikasi kogan APP oke untuk wifi ya jelas bisa tersambung tapi untuk aplikasi sendiri dia tidak bisa tersambung nah untuk tampilan menu mari kita lihat lagi kita nyalakan yang original ya tentara sekali ya kalau yang original tuh ada tulisan kogan 실 pilih oke zyć backpack oke 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 ya biar fokus nah jadi ini untuk tampilannya sendiri seperti ini ya untuk yang KW yang KW sebelah kanan yang Ori sebelah kiri nah kita lihat menunya ini menu foto menu foto juga ini foto ya nah ini kalau untuk yang Ori kita tekan sekali lagi ini menu 720p 120px ini untuk gerak cepat nah kalau yang untuk KW untuk yang KW dia langsung beralih beralih ke image ya sama kita coba putar videonya selamat menikmati 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 selamat menikmati